selamat menikmati jadi di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk terbaru dari Madame G jadi kali ini si Madame G ngeluarin masker masker namanya Madame G Beauty Mud Icing Mask Skincare Masker Lumpur nah semoga gak salah ya bacanya nah jadi ini dia produknya, aku punya salah satu produknya karena dia ini maskernya ada banyak variannya dan ini yang aku punya itu adalah Volcanic Mud namanya Beauty Mud Icing Mask Volcanic Mud disini varian yang aku punya ini aku punya untuk yang Oil Control nah jadi kalau kalian belum tau si Madame G ini ngeluarin produk masker dan ini baru banget keluarnya jadi aku tertarik banget buat nge-review si masker ini so kita lihat dulu ini dari packagingnya seperti ini packagingnya ini lucu banget dan si satu masker ini itu dia untuk satu kali pake dia bentuknya kayak botol kimia gitu atau kayak gunung yang memletus karena Volcanic mungkin ini lucu banget disini setiap variannya warnanya berbeda-beda kalau ini yang Volcanic warnanya warna pink gini pink sama ungu gitu sama putih perpaduannya dan ini lucu banget lucu banget entah gimana ini si Madame G mikirin packagingnya yang lucu sekali menurut aku oke terus disini isinya itu 7 gram ini disini keterangannya terus di belakangnya ini juga ada cara pemakaiannya juga tapi sebelum aku jelasin cara pemakaiannya disini aku mau ngejelasin dulu si Volcanic Mud ini buat apa sih nah kan tadi udah aku jelasin ya disini untuk mengontrol minyak terus disini keterangannya partikel kecil yang terdapat di dalam abu Volcanic ini juga mampu membantu memperkecil pori-pori kulit secara alami sehingga kulit akan tampak lebih lembab dan segar gitu keterangannya terus di belakangnya kan ini ada cara pemakaiannya cara pemakaiannya itu tinggal bersihin dulu wajah kalian lalu aplikasikan maskernya terus diamkan 10-15 menit hingga kering habis gitu bersihin wajah dari sisa masker dengan air hangat sampai bersih atau mungkin PKR dingin juga bisa terus lap wajah dengan handuk udah selesai nah daripada kita tunggu lama lagi yuk yuk mari kita cobain aja maskernya jadi ini kayak gini kan tuh terus disini buat ngebuka maskernya tuh sebelah sini by the way ini muka aku udah bersih ya aku udah cuci muka dan ini aku gak pake apa-apa aku cuma pake lip tint aja oke 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 nah guys ini udah aku buka sekarang kita keluarin isinya kita liat wow aku kira warnanya akan putih tapi ternyata enggak ini warnanya agak ke ini warnanya kayak gini pink pink peach apa-apa ya ini warnanya tuh kayak gini warnanya dia teksturnya cream gitu coba wanginya gak ada wanginya sih coba kita cobain aja tuh liat wow jadi dia maskernya itu kayak pake cream oh ternyata pas diaplikasiin dia baru kecium wanginya wanginya relax banget sih Terima kasih. Terima kasih. Nah guys, sekarang udah 20 menit dan ini maskernya udah kering. Bisa kalian liat, nih aku deketin. Tuh, udah retak-retak gini maskernya. Dan ini tuh maskernya lucu banget, warna pink gitu, ya kan. Terus, kalo misalkan ini aku liat pake kaca nih. Pake kaca-kaca. Disini tuh keliatan banget pori-pori aku segede apa tuh. Bisa kalian liat gak sih? Tuh, pori-pori aku tuh keliatan banget segede apa. Karena kan tadi fungsinya dia buat ngecilin pori-pori juga bisa kan. Tuh, kecil-kecil gitu pori-pori aku. Terus, di daerah bagian sini kan tadi udah kering. Mungkin karena disini banyak minyaknya, terus dia tuh kayak jadi... Agak sedikit basah gitu. Terus, waktu aku pake, ini tuh gak ada rasa dingin-dinginnya. Jadi kayak biasa aja. Kita kayak ngolesin krim. Udah aja, tapi gak ada rasanya, gak ada adem-ademnya atau apa. Tapi ini, menurut aku, rasanya pas dipake gak adem. Biasa aja lah pokoknya. Terus, aku mau ngingetin, eh mau ngingetin salah. Aku mau kasih tau harganya. Jadi waktu aku beli, ini harganya cuma 3 ribuan aja si masker ini. Jadi murah banget. So, buat kalian yang mau nyobain, nanti bisa langsung cek aja di Shopee-nya. Karena aku belinya di Shopee. So, aku mau cuci muka dulu. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Stay tune terus. Guys, aku udah selesai cuci mukanya. Dan yang aku rasain, ini seger banget sih. Oke, cuman tadi pas aku cuci maskernya, maskernya itu agak susah banget sih menurut aku buat dibersihin. Perlu beberapa kali pake air gitu. Atau mungkin karena aku pake airnya air dingin. Karena disarankannya kan pake air hangat ya. Tapi aku cucinya pake air dingin. Jadi agak sedikit susah menurut aku. Terus, aku ngerasa kulit wajah aku makin cerah. Terus, lebih lembut dan lebih lembab. Terus, aku ngerasa komedo-komedo aku itu kayak pada keluar gitu. Terus, untuk pori-porinya sendiri. Kan dia bisa mengecilkan pori-pori. Tapi menurut aku dalam satu kali sih kayaknya gak mungkin banget. Karena masih biasa aja. Mungkin harus beberapa kali dulu. Karena kalau kita pake skincare itu gak ada yang instan ya guys. Jadi harus rutin pake. So, menurut aku untuk harga Rp3.000. Lumayan aja sih buat perawatan sehari-hari. Tapi aku belum terlalu melihat masker yang signifikan gitu. Hasilnya gitu, yang signifikan. Gak terlalu aku liat. Dan menurut aku, untuk si Madam G ini, ya lumayan lah. Aku kasih nilai 8. Nah, jadi gitu aja review dari aku. Thank you udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa support aku terus. Bye-bye.